Berikutnya pemirsa raksasa game dan media sosial asal Cina yakni Tensen Holdings membukukan kenaikan laba di kuartal kedua sebesar 29% secara year on year. Meskipun masih naik, presentase pertumbuhan melambat di masa pandemi virus corona yang telah menjadikan ledakan game online sejak tahun lalu. Tensel mencatatkan perlambatan pertumbuhan pendapatan setelah beberapa kali didenda oleh Tiongkok. Meski demikian, Cina mulai mengincar game online bisnis yang digarap Tensel lewat PUBG. Pendapatan Tensel tumbuh 2% secara tahunan menjadi 138,26 miliar yuan atau 306 triliun rupiah. Pada kuartal dua, laba Tensel tercatat 42,6 miliar yuan atau 95 triliun rupiah. Meski demikian, penghasilan dari lini bisnis game online tumbuh melambat yakni hanya naik 12% menjadi 95 triliun rupiah. Tahun lalu divisi tumbuh 40% dengan pendapatan 38,29 miliar, 81,6 triliun rupiah. Kinerja pertumbuhan itu muncul di tengah kekhawatiran investor atas rencana penerapan regulasi China di beberapa sektor. Industri teknologi menjadi sektor yang paling terpukul. Tensel masuk dalam kategori industri teknologi. Secara khusus, regulator China telah meluncurkan serangkaian penyelidikan antitrust dengan tujuan untuk meningkatkan privasi data dan mendorong perlakuan yang lebih baik terhadap konsumen. China telah melarang Tensel merealisasikan perjanjian hak musik eksklusif. Pulau lalu regulator memblokir rencana merger senilai 5,3 miliar USD antara Doyu International Holding Ltd. dan Huya Inc. Berbagi sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!